Pada saat terjadinya kerusuhan di Stadion Oepoi dan sejumlah tempat di Kota Kupang, pimpinan Polri dan TNI serta penjabat wali kota mengadakan pertemuan di Markas Komando Polda NTT hari ini. Setelah pertemuan ini, pihak-pihak yang berkaitan segera mengadakan konferensi pers di Lobby Mako Polda NTT untuk menyampaikan informasi hasil pertemuan dan juga komitmen bersama untuk menjaga keamanan di Kota Kupang. Kepolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma dengan didampingi unsur TNI baik Angkatan Darat, Laut dan Udara serta penjabat wali kota mengampaikan rasa aman dan juga kondusif di Kota Kupang menjadi prioritas utama sehingga masyarakat tidak terganggu. Terkait dengan kejadian tersebut, ia mengungkapkan hal ini semata-mata kesalahpahaman antar oknum-oknum TNI dan Polri sehingga menghasilkan bentrokan di lapangan. Bentrokan ini bukan bagian upaya terorganisir namun sebagai aksi spontanitas. Ia juga menyampaikan seluruh unsur pimpinan di Kupang telah melakukan rapat darurat untuk mencegah bentrokan menjadi meluas. Beberapa rekomendasi yang akan dilaksanakan antara TNI dan Polri mulai siang ini dan seterusnya baik terkait kegiatan ini maupun nanti ke depan. Yang pertama akan dibentuk tim investigasi bersama TNI dan Polri untuk memproses kasus ini secara transparan. Yang kedua, semua yang hadir berkomitmen untuk melakukan perintakan ke dalam terhadap personil yang terlibat. Jadi nanti hasil investigasi tersebut diserahkan kepada masing-masing kesatuan masing-masing kesatuan yang akan melakukan penindakan, proses hukum berhadap anggotanya yang terlibat. Kemudian yang ketiga, pos-pos PAM Indul Fitri yang rusak dari malam ini akan dibangun kembali secara bersama-sama antara TNI dan Polri. Kemudian pos-pos PAM, maupun pos-pos pelayanan Indul Fitri ini akan dijaga secara bersama-sama TNI dan Polri. Kemudian yang kelima, akan dilaksanakan patroli gabungan, patroli bersama TNI dan Polri. Tiduannya adalah apa? Ya, untuk memberikan perasaan nyaman, perasaan aman kepada masyarakat di dalam aktivitas mereka, terutama di dalam menyambut rangkaian Hari Raya Indul Fitri yang dalam satu buah ini akan dilaksanakan. Joni mengimbau untuk seluruh anggota untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif, tidak terpancing hasutan-hasutan yang dapat mengganggu keamanan. Pihaknya juga akan memanggil dan memeriksa pihak penyelenggara turnamen futsal yang tidak memiliki izin penyelenggaraan kegiatan dari kepolisian, sehingga luput dari penjagaan keamanan dari pihak kepolisian. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Adi Mataratu, Daniel Nama, TVRI NTT. Terima kasih.